PCX, kita lanjutkan, kontaknya ini bisa on, bisa connecting Jadi speedonnya bisa aktif, bisa nyala, melampunya melotot Tapi tidak bisa di... Baterai kira-kira Ini full pumpnya tidak mau mendengung Full pumpnya tidak mendengung Full pump ini tidak mendengung Tidak mendengung Oh, dari sini ya tidak tenang Dari sini ya menipis Tapi masih ada satu ya Full pumpnya tidak mau mendengung, speedonnya bisa on Oke Kita scan Kontak on Ulat, ulat Nah PCX Ini di scan tidak connect Nah, seperti ini Nah Komunikasi gagal Padahal sudah nancep Tak coba tak Scannya menggunakan adapter Menggunakan, apa namanya itu Laptop sama saja tidak aktif Tidak mau terhubung Dilanjutkan Untuk kasus seperti ini Ini indikasi ya Indikasinya saja Ini speedonnya bisa nyala Ini indikasi Econnya itu masih tidur Istilahnya, Econnya ini masih tidur Pastikan aki ini normal Nah, tegangan aki ini Oh, normal Kita cek semua Kontaknya Karena bisa on Ya, langsung di on-kan saja Kita cek semua Sekering ini Kalau kita tolong ya Pastikan sekeringnya ini Tidak ada yang putus Sekering ini Yang putus Ya, kita diganti Ini harus diganti Sekeringnya Kok saya gagal nyala Ya, harus di Dicek jalurnya Kondisi kontaknya ini Kondisi kontaknya ini Semua sekering harus Menyala Nah Nyalakan Nyalakan Waduh Wala mat Bongkar-bongkar Ini Pokoknya urutannya Ini 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 Oh Nyalakan Kita lanjutkan Ya Setelah relay Dua-duanya dibersihkan Ini Salah satu sekering Korus ini Korus ini sudah Neman Korusnya sudah Neman Sama ini Glelom Dengung Bisa ada suara ini Ya toh Sudah mau dengung Eh, tak remeh Nah Ini ini Ya normal Cek engine Segam lotot Terus Apa namanya ini Gambar kuncinya Sudah tidak Ada Sudah aman Ganti sekering Pokoknya kasus seperti ini Terutama Utamakan Areal box ekering Areal box ekering Areal box ekering Terus Gak konek Mane Lanjutkan yang kemarin Bolo ya Pecek yang kemarin Tidak bisa hidup Akhirnya bisa hidup Tidak sampai satu menit Langsung mati lagi Jadi bisa hidup Langsung mati lagi Ternyata secaringnya Secaring yang tujuh setengah Ada yang putus satu Secaring yang setengah Putus satu Akhirnya Kita ganti baru secaringnya Bisa nyala lagi Belum satu menit Sudah mati lagi Dan tidak aktif lagi Sampai kita habiskan Tiga Tiga secaring Untuk kasus Secaring sering putus Untuk kasus secaring Putus seperti ini Harus cek jalur Itu indikasi 90% kasusnya Mesti nempel ke bodi Kalau pun tidak menempel ke bodi Berarti ada tegangan 12V yang Nempel dengan Masa Kabel masa Maksud saya Ada yang nempel dengan Kabel masa Jadi positifnya itu Selingkuh di kabelnya Kalau yang sering terjadi Biasanya Mesti kabel bodi Ini nempel Ini Kabel positif Nempel Di frame Ya Di klaim-klaim Seperti ini Ya Untuk klaim-klaim Seperti ini Hati-hati Ya Kayak gini-gini Ini ada klaim-klaim Seperti ini Ya Jadi Ini 7,5 Yang putus Itu jalurnya Di Ini Toto B Jalur injektor Ya Jalur Ignition Injeksi 7,5 Yang pinggir di Yang putus Terus Itu yang 7,5 Amper Nah Setelah kita telusuri Ya mau gak mau Kita harus Membuka Cover body total Ya Harus membuka Cover body total Dan mencari tahu Asal Sebab Daripada Sekring Putus terus Setelah kita Telusuri Kita amati Jalur-jalurnya Ternyata Di Sini Mudah-mudahan Ini Ini ada yang Gosongnya Seperti ini Tapi gak tahu Nanti kabel warna apa Kalau sudah Kontak Komit itu Kemungkinan Nanti ada Kabel warna hitam Mungkin Ya Mungkin jalur Injeksi Jalur apa Injektor Ataupun Kabel warna hitam Kalau kabel Injektor Kan ini Ada kabel Hitam Leras putih Ya Kabel hitam Jadi Indikasinya Di jalur Kabel hitam Kalau disini Ini kan Sekring Yang putus Itu yang Pinggir diwi Ini Ini sudah saya Tabut Yang pinggir diwi Sini Ini Ini kabel Warna apa Nah Hitam Leras putih Pinggir diwi Ini kabel Hitam Leras putih Mudah-mudahan Nanti jalur ini Yang Yang Ketelun Sudah Sewek Nada Black rain Sudah Kita Katarin yang Gini Yang Black rain Sebelum Pembongkaran Seperti ini Pastikan dulu Akinya dilepas Aki harus dilepas Jangan sampai Aki tidak dilepas Oh kabel Coklat Hitam Kabel Coklat Leras hitam Yang nempel Ke Bodi Coklat Hitam Ini harusnya Kemana Ini Coklat Hitam Ya ini Satu Dua Tiga Ini Coklat Hitam Setengah Apel Coklat Hitam Yang Pertama Tapi Harus Dibongkar Dulu Buka Pertama Buka Direng nah diambil arah bawah nah guys tarung visor tarung visor gini coklat hitam coklat hitam guys kabel coklat hitam ini ya mudah-mudahan saja masalahnya ada disini mudah-mudahan kabel coklat hitam menempel dengan klem klemnya tempatnya ecu biar tak coba tak pasang dulu nanti mudah-mudahan sudah bisa normal kembali kita naik dulu nanti ini loh bu motor ini jadi butuh waktu mulakan ini ini yang penyakitin jangan ini yang berikutnya meremit cili saman ini penyakitnya ini penyakitnya penyakitnya ini 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 boleh ini limet yang penting sabar oke oke akinya sudah terpasang ya sekring sudah terpasang semua oke ya sering putus 7,5 amper dan disini scan sudah bisa connect atau terbaca yang tadinya tidak bisa terbaca tidak connect sekarang sudah bisa connect connect masalahnya ada di kabel coklat laras hitam ini nah kabel coklat laras hitam nempel dengan kleme masa apa ini ecu klemnya ecu ini wis kiaman insyaallah tadinya tidak sampai bisa nyala seperti ini nyala sebentar langsung putus nyala sebentar langsung putus tadinya seperti itu pokoknya intinya yang penting harus teliti harus hati-hati harus jeli yang penting yang duit juga harus sabar nah untuk masalah nyambung kabel ataupun isolasi kabel kok biayanya mahal yuk kudu harus apa namanya saling menghargai karena untuk bongkar pasangnya saja juga ribet apalagi untuk mencari jalurnya jadi gak 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 mudah gak gampang butuh waktu dan juga butuh keahlian khusus intinya jadi kalau kalau gak terbiasa nangani kasus seperti ini yuk umeknya malah akan jadi lebih lama gak kelar-kelar sekian dari saya semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kawan-kawan semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati